Babak baru rumah tangga syahr ini dengan reino barak cincin kawin sudah gak dipakai Nama syahr ini mencuat sebagai penyanyi ketika dia berpasangan dengan musisi Anang Hermansyah di single Jangan Memili Aku Lagu ini menuai kesuksesan besar dengan menduluki posisi teratas tangga lagu beberapa acara musik Tak berhenti sampai disitu mereka lalu merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir Dan Suasana di Kota Santri Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya Beberapa bulan setelahnya Anang meng-aransman kan lagu Aku Tak Biasa Untuk Dibawakan Syahrini Single ini terdapat di album kedua Syahrini yang ia garap bersama pelangi records dengan judul Semua Karena Cinta Namun kerjasama antara Anang dengan Syahrini tak berlangsung lama Seusai membawakan single Aku Tak Biasa Syahrini mendera beberapa persoalan Dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara keduanya berakhir Rini Fatima Zailani nama lengkap Syahrini Ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1980 di Sukabumi Indonesia Dia merupakan putri dari pasangan Dadang Zailani dan Wati Nur Hayati Yang mana ayah Henda Syahrini merupakan seorang pengusaha tambang pasir Syahrini juga mempunyai seorang kakak laki-laki Ridwan Zailani Dan seorang adik perempuan Rani Aisyah Putri atau Aisyah Rani Syahrini bersekolah di SD 1 Begek dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP 3 dan SMA 2 Sukabumi Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Pakuan di Bogor Dan mengambil jurusan hukum Angkatan 2001 Syahrini terkenal dengan gaya busana mewah, sangat glamor, bahkan terkesan nyentrik dan unik maupun sedikit norak Karena busana yang ia kenakan kebanyakan tidak biasa Salah satu kelebihan Syahrini tidak memiliki oleh penyanyi lain dengan gaya busananya Nama Syahrini mulai menjadi perbincangan sejak dia tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai merenggang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir Pada 27 Februari 2019, Syahrini menikah dengan seorang pengusaha berdara Jepang Indonesia, Reino Barak Pernikahan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ketiga perkawinannya Keduanya kerap menjadi sorotan publik lantaran keromantisannya Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kini diterpa isu perceraian Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibendung Pasalnya meski sudah disembunyikan, keretakan rumah tangga memang kerap terendus oleh para warganet Kini pasangan Syahrini dan Reino Barak diterpa isu cerai yang menghebohkan warganet Kini nempel bak perangku ternyata Reino Barak tempat ragu Nikai Syahrini Rahasiannya dibongkar habis sosok ini masih banyak Kini nempel bak perangku ternyata Reino Barak tempat ragu untuk mereka dengan Syahrini Rahasia mantan kekasih guna maya itu pun dibongkar habis sosok tak terduga Apa yang membuat Reino Barak ragu? Belakangan Syahrini sempat diterpa isu miring akan diceraskan oleh Reino Barak Isinya itu terjadi lantaran Syahrini tak kunjung memiliki anak Jepang-Jepang Barak Setelah hampir 4 tahun menikah Diterpa dengan beragam isu panah, Syahrini tampaknya cuai Ia justru semakin memperlihatkan karamonisan tempat tangganya Dengan Reino Barak Belakangan keduanya diketahui tengah menghabiskan waktu berlibur di Jepang Meski kini ternyata monik siapa surah berlari yang berada di awal Menikip keguan untuk untuk istri pelantun sesuatu itu Hal tersebut terungkap dalam tayangan Hatman Parishow Pada Februari 2019 lalu Mulanya anak indigo bernama Naomi mencoba merawat hubungan Syahrini dan Reino Barak Ia pun membedarkan apa yang selama ini dilihatnya Hatman Parishowin bertanya soal kebenaran pernikahan Syahrini dan Reino Barak Yang akan berlangsung dalam waktu dekat kala itu Reino sama Syahrini bakal bersatu menikah enggak Bulan depan katanya mau nikah tanggal Hatman Parish Tanpa cara bertanya demikian Lantaran ngaku belum mendapatkan undangan dari Syahrini Padahal berteman dekat Saya teman dekat Syahrini Tapi sampai sekarang undangan belum ada Saya telpon dia enggak bales Biasanya dia selalu telpon katanya Dia benar enggak bakal nikah Katanya tanggal 21 Januari Tambung Fatman bertanya Dalam terawangannya Naomi mengatakan Bila Syahrini memang sudah berniat untuk menikah Namun masih ada seng raguan Sebenarnya memang sudah ada niat maunikanya Cuman masalahnya dia masih ragu Buat benar-benar maunikah tuh Dia masih ragu Mendengar jawaban Naomi Hatman Parishowin bertanya Berselorong menyimpil keraguan Syahrini Menurutnya Syahrini tak akan mengulak Reino Barak Yang merupakan seorang anak tong demerat Dan memiliki banyak warisan Yang ragu siapa Kalau Syahrini pasti mau dong Anak tong demerat langsung dapat warisan Ujar Hatman Bukan, bukannya Syahrini jawab Naomi Naomi lantaf mengatakan Bila pihak Reino Barak yang masih ragu Untuk menikahi sengahnya kondang tersebut Bukan masalah kesetiaannya ya Cuman masih banyak pertimbangan lain Yang dilihat ya Tukas Naomi Bukan masalah kesetiaan kondang tersebut 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton